Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita, channel Nahas Waji ini dan kita kali ini akan membahas satu topik yang sangat lagi fenomenal banget nih yaitu mengenai film The Santry apa dan bagaimana tanggapan teman-teman ataupun masyarakat tentang adanya trailer film The Santry ini walaupun belum secara resmi tayang di bioskop, belum di galak premier gitu tapi itu sudah membuat semacam banyak tanggapan dari teman-teman nah kalian sudah pernah nonton trailer film The Santry ini belum? kalau belum mari kita tonton terlebih dahulu ya kita lihat secara bersama-sama gimana sih film trailer film The Santry ini oke kita akan lihat terlebih dahulu dan baiklah mari kita lihat bersama-sama your actions define who you are so believe in yourself and believe in your dreams santry adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan pangsa Indonesia maka kita lihat ini kayaknyaadil ini kayaknya barusan saya ada seragam ibnuھib walu ya seragam ibnu itu ya oke ini lanjut lanjut pada hari surat itu orang yang terbaik di Mittelang karyanya akan dipilih untuk berangkat dan bekerja di Amerika 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 Buatlah negara-negara dan agamamu Tidak, kamu kan doa aku yang bisa Mungkin ini yang jadi kayak semacam Perdebatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramah, plural, dan Islam wabarakatuh Tawasud, kita sambut Tawasud, Tawasud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tawasud dari yang akan kita bahas yaitu yang ada di Instagram Dan kita dalam hashtag boycott film The Santry Sama satunya lagi Ya beberapa penjelasan-penjelasan dari tokoh-tokoh Oke teman-teman Ini kita dapatkan dari hashtag boycott film The Santry Dan kali ini ada beberapa penjelasan Yang pertama ini, foto ini Oposisi dari oposisi ideologis Yang pertama bahaya Bahaya akidah Dalam trailer film The Santry Ada adekan dimana seseorang santri latihan Yang diperankan oleh Birdaman Sur masuk ke dalam gereja Dengan membawa tumpeng Entah dalam acara apa itu Yang jelas itu sudah masuk ke dalam membahayakan akidah Karena di dalam surat Al-Kafir Yang sudah jelas Allah menegaskan bagi orang-orang kafir Untukmu agamamu dan untukku agamaku Artinya sebagai seorang muslim Kita tidak mencampuri urusan agama lain Apalagi sampai masuk gereja Dalam acara perayaan kafir Oke ini masih penyebutan kafir Bagi non-muslim Satu Dua Bahaya moral Dalam trailer film The Santry Terdapat adekan halwat Yaitu berdua-duaan Antara laki-laki dan perempuan Hal itu tentu adalah Perbuatan yang merusak moral Dan juga sekaligus merusak citra santri Karena halwat adalah Termasuk perbuatan yang mendekati zina Dan diharamkan oleh Allah SWT Nih kita baru menonton trailernya Dan itu kemungkinan besar Mungkin di dalam film secara keseluruhan Ini berdua ini tidak berdua saja Tetapi ada sandri-sandri lainnya Tapi yang dilalah Yang dilalah Ya intinya pas lagi Ya masa sih adekan yang mau Kayak privat gitu Antara orang berdua ini Kita mau bareng-bareng di tempat ramai gitu kan Kayak Kayak Ya itulah tentang film Oke lanjut lagi Tiga Yang itu hanya dekat Dan ini Untuk ngepas ini loh Antara bendera sama bendera ini Kalau jauh-jauhan Gimana ya Ya Intinya Emangnya itu Semangat ya Kan enggak gitu Ya oke 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 Lanjut lagi Empat Sandri kok berpibad ke Amerika Ada kejanggalan dalam film The Sandri Yaitu dalam dialog Pada hari Sandri ini Yang terbaik diantaranya Di antara kalian akan terpilih untuk berangkat dan bekerja di Amerika Tentu ini menjadi hal yang sangat ameh Mengingat Amerika adalah salah satu negara yang memusuhi Islam Bahkan Amerika lah yang pertama kali Mempropagandakan Islam agama teroris Dengan mereka ya Satragedi 911-911 Sejak saat itulah muncul istilah terorisme dan radikalisme Nah kenapa Kenapa Sandri kok berpibad ke Amerika Oke Ini untuk Edukasi Dalam tantra edukasi Amerika tetap masih menjadi Ya walaupun memang kalahkan dengan Swiss dan setikahnya Tapi Amerika masih menjadi iblat Untuk pendudikan gitu Jadi kesuksesan itu Ya kita milenial ya kesana juga gitu loh Kenapa Enggak Terus Kan ada beberapa buku-buku yang Yang apa namanya Mencitrakan Islam itu Bagus di Amerika gitu Dan itu bagi Dan itu buku-buku yang karangan orang-orang ini Kan Tapi Kenapa mereka selalu ngecas Gini Ya jelas Karena yang Yang memproduksi film ini adalah NU Nih Yang kedua yaitu dari Forum Atau Front Santri Indonesia FSI Front Santri Indonesia Film The Santri Merpresentasi pemikiran liberal Bagaimana kita mengimplementasikan rasa cinta kita kepada tanah air Melainkan sebagai antitesis kehidupan di pesan red Seperti pacaran dan berduaan bersama Bukanlah rom Oke Tadi penjelasannya ya Mungkin dalam adegan ini Kita belum tahu secara langsung Secara Secara fullnya Gitu gimana Terlebih lagi ini adegan untuk Kayak semacam Memang ini untuk privat Berdua gitu loh Berdua Biasanya Ya untuk fokus ke ceritanya itu Oh ini yang saya tiga ya Maaf Ini kita Nah ini saya dua Film ini pasti menuai pro dan kontra Kami sendiri menolak film ini Setelah melihat trailer Ini ada beberapa alasan Perusahaan trailer Satu alasan yang pertama Dan ini alasan yang kedua Dalam diskursus Diskursus toleransi antara umat Islam beragama Antara umat beragama Toleransi yang ditunjukkan oleh film ini Merupakan toleransi yang terlalu kebablasan Kita bertoleransi Tidak harus memasuki rumah ibadah non muslim Pertoleransi cukup dalam hal sosial Tidak masuk ranah ritual Ini tertuang dalam Jangan tabrak Tidur syariat Hanya dengan Dari toleransi Habib Ali Al-Jufri Dalam kitabnya Menjelaskan bahwa Jika pemanusiaan kita Terhadap sesama Memang harus Namun ritual keagama Jangan Tidak Nyalasan kedua Kenapa Itu Ini Benar Ini kan Pembelan dari Femir Santri ini Ketempat ibadah Orang ini yang sedang Acara Apa itu Dan ini memberikan Semacam tumpeng Itu sebenarnya yang kayak Kita bersahabat gitu loh Itu yang mau ditunjukkan mungkin Seperti itu Tapi ya Tidak tahu Sesuatu kalian Pendapatnya gimana Tapi mungkin Pandangan baik saya Cuma itu untuk Mengajarkan Tertatang silo Ini Sesama umat beragama Ya kenapa Enggak Tapi ya enggak Sampai ke situ juga Mungkin ya Cuma itu Tanda gitu loh Tanda Kayak misalkan Banser yang jagain Jagain Apa namanya Jagain gereja Semacam hal itu Lanjut Yang alasan yang ketiga Film Desantri mengandung Framing dan doktrin Kental liberalisme Dan pluralisme Liberalisme Paham kebebasan Bia Dalam hal bahwa Semua orang bebas Dalam berekspresi Ritual Secara intensif Bahwa semua agama Benar Dan sama Dalam hal Esoterik Batin Bahwa semuanya Sama menuju Keintas yang satu Yaitu Tuhan Meskipun berbeda Dalam hal Esoterik Lahirnya Dan cara Ibadahnya Tapi kesemuanya Menuju Pada truth Atau kebenaran Itu alasannya Itu semacam Film Desantri Ini Mengajarkan Paham Liberalisme Cuman Ya Enggak sih Jangan tahu Nanti Terserah kalian Terserah kalian Menilainya Dimana Ini hanya saya Yang menyajikan Oke Satu ke enam Kita tahu bahwa Islam itu bersifat Eksklusif Berarti di Berarti di luar Islam tidak ada Keselamatan Inilah dogma Dan ajaran Islam Yang terang Dalam Selanjutnya Inadina Indah Islam Ya Tapi Sesungguhnya Agama yang Diritoi Allah adalah Islam Oke Itu Tapi Kemanusiaan Kita Itu Selalu Lebih tinggi Ya Bada ini Doktrin Eksklusifisme Inilah yang Membuat Islam Berbeda Dan istimewa Dari agama lain Sudah tentu Setiap orang Harus meyakini Agamanya yang Maling benar Bukan meyakini Semua agama benar Jika Kristen Setelah Masa runtuhnya Kekuasaan Dan direkteran Belajar Berlupa dari Eksklusif Menjadi Inklusif Berbeda Dan Islam Yang akan Terus Eksklusif Sepajang Selan Oke Oke Kalau dalam Kitab kita Yang saya Yakin Dan saya Juga Islam Saya Menyakini Bahwa Islam Itu adalah Islam Agama yang Benar Karena ada Doktrin Kita juga Seperti itu Eksklusif Memang Cuman Kita tidak Bisa memandang Orang lain Jadi kafir Jadi Lebih bodoh Lebih Lebih Gita sempurna Apalagi Kita sama Sama manusia Ada kesempatan Orang lain Bisa masuk ke kita Juga Kalau kita Tetap ramah Tidak Tidak terlalu Mereksklusifkan diri Eksklusif Itu Cukup Untuk Keyakinan kita Saja Kita Paling terbaik Oke Tapi Jangan Merendah Orang lain Atau Menganggap orang lain Itu Bodoh Ya Itu Oke Yang selanjutnya Yang tujuh Dengan demikian Film The Santry Tidak patut Untuk ditayangkan Dan ditonton Apalagi Dipaksa Untuk Menjadi Representasi Santry Dan Santren Tolak Film Santry Oke Itu Dari Film Santry Indonesia Kenapa Tidak Santai Itu Terlalu Oke Itu Dulu Dan kita Akan Lanjut Setelah Ini Kita Akan Lihat Bagaimana Dari Teman Tentu Laman Pergajian Semenah Tidak Hanya Itu Mantan Bupati Tasikmalaya Dua Pergajian Itu Menyeroti Sikap Teralansi Dalam Film Tersebut Yang Menurut Kalau Teralansi Memberikan Makanan Itu Hal Biasa Tapi Tidak Usah Santry Masuk Ke Gereja Itu Bukan Murtad Tutur U Itu U Ini Komentar Kalau Masuk Gereja Langsung Bisa Jadi Murtad Kepenaan Orang Gereja Katolik Dan Gus Dur Masuk Gereja Tidak Jadi Murtad Malah Jadi Presiden Habibi Dua Iya Oh Ini Habibi Juga Malah Jadi Presiden Anies Jadi Gubernur Oke Itu Dan Ini Ada Komentar Dari Sabda Perubahan Boykot Hashtag Boykot Film Desandry Ini Alasannya Dengan Ini Sabda Perubahan Sangat Mendukung Gerakan Dagar Boykot Film Desandry Oh Sabda Perubahan Mendukung Boykot Film Desandry Hashtag Boykot Film Desandry Dia Hashtag Film Desandry Makin Banyak Makin Antri Yang Mau Tonton Oh Iya Kita Lihat Yang pertama Ini Dari Ini Jadi Ada Front Santri Indonesia Terus Ini Kita Ada Juga Front Santri Indonesia Atau FST Juga Mengajak Sebelum Men Tonton Bareng Film Desandry Sasa 22 Oktober 2019 Serentak Di Bioskop Seluruh Seluruh Nah Ini Logonya Logonya Front Santri Indonesia Jadi Yang Mending Diri Kita Itu Yang Bukan Berarti Nanti Santri Kita Belum Tahu Secara Keseluruhan Film Ini Film Santri Itu Gimana Terus Ini Ada Dari Detik Hot Release Trailer Lebih Dulu Desandry Baru Akan Mulai Suding Alasan NU Release Trailer Desandry Meski Film Belum Rampung Nah Ini Kalian Bisa Lihat Alasan Kenapa NU Release Trailer Film Desandry Ini Di Dotcom Juga Ada Coba Nanti Cari Saja Coba Nanti Cari Terus PBNU Dari CNN Indonesia PBNU Ungkap alasan Pilih Levi Zeng Untuk Garap Desandry Oke Itu Yang Tanya Levi Zeng Itu Sudah Tanya Kafir Kenapa Kenapa Orang Kafir Membuat Film Santri Dan Orang Islam Yang Menjadi Pemerannya Itu Nanti Baca Aja Dulu Jangan Langsung Emosian Oke Dari Apa Ini Desandry Dihujam Kritik FVI NU Buka Suara Ini Juga Nanti Bisa Kalian Lihat Disini Referensinya Dari CNN Indonesia Juga Film Desandry Sebut Belum Diproduksi Baru Trailer Itu Coba Kita Cari Cari Aja PBNU Sebut Film Desandry Ajarkan Semangat Kebinekaan Ya Sangat Jelas Dekali Tadi Film Desandry Diduling Liberal PBNU Tonton Dulu PBNU Tonton Dulu Iya Baru Lihat Trailernya Dari Tertu ID Baru Lihat Trailernya Jangan Langsung Ngejas Ini Liberal Dan Sebagainya Tonton Dululah Nanti Coba Lihat Tonton Aja Kalau Sudah Tayang Tonton Dan Lihat Dan Resapi Dan Benarkah Seperti Dugaan Kita Dari Awal Ini Terus Kemudian Jangan Langsung Ngejas Yang Lain Kalau Yang Lain Memang Belum Islam Jangan Kafir Kafir Dari IDN Times PPNU Bantah Gandeng Livizeng Di Film Desanri Demi Pamoro Jadi Ada Beberapa Hal Tadi Juga Mengajarkan Ya Ada Beberapa Komentar Teman-teman Yang Mengatakan Film Desanri Ini Mengajarkan Semacam Kekerasan Gitu Padahal Itu Adalah Silat Silat Yaitu Budayaan Indonesia Asli Asli Indonesia Dan Itu Teman-teman Batar Musa Yang Silat Itu Dan Bukan Berarti Itu Kita Mengajarkan Membesaran Enggak Karena Ini Bela Diri Budaya Indonesia Dan Ada Satu Itu Yang Yang Katanya Yang Yang Kafir Terus Orang Kafir Buat Film Islam Itu Itu Yang Nah Karena Kita Kalau Profesional Kan Juga Siapapun Bisa Kita Kerjasama Terus Seralan Juga Ke Gay Said Wah Ini Sangat Banyak Banyak Seralan Untuk Beliau Dan Ini dari Diti Hot NU Buka suara Tentang Kontroversi Santri Ini Berita-beritanya Nah Ini Dari Nah Ini Yang Lucu-lucu Lagi Dari NU Kalau Cuma Masuk Gereja Bisa Jadi Murta Yau Kepenaan 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 Katolik IG Tidak Hanya Itu Ini 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 Merespon Dan Terakhir Kita Mau Bacain Mengenai Komentar Dari Generasi Muda Nantul Ulama Instagram Generasi Muda NU Kami Tidak Heran Film Ini Mendapatkan Penualatan Dari Kelompok Yang Merasa Pali Islam Karena Selain Pemeran Filmnya Adalah Para Kader Muda Anak Julama Penggegasnya Juga Dari Tok ONU Jadi Wajar Saja Mereka Menolak Kita Tidak Usah Kekadetan Apalagi Menanggapi Serius Terhadap Penolakan Yang Datang Kita Ambil Sisi Positifnya Saja Karena Dengan Adanya Penolakan Tersebut Secara Tidak Langsung Mereka Ikut Mempromosikan Film Ini Secara Gratis Nah Itu Teman Teman Yang Yang Oke Lanjut Ini Dari Semakin Tinggi Ilmu Dan Iman Seseorang Semakin Tinggi Pula Rasa Cinta Dan Toleransinya Terhadap Sesama Manusia Inilah Salah Satu Pesan Yang Disampaikan Oleh Film Nesantri Ini Yang Disampaikan Oleh Film Nesantri Yang Tayang Pada 22 Oktober 19 Kenapa Bisa Seperti Itu Kita Mungkin Perlu Bukti Mengenai Contoh Ataupun Beberapa Hal Yang Nih Mungkin Di Sins Ini Ketika Wirda Mansur Tadi Mengasihkan Tumpeng Ke Salah Seorang Pendeta Apa Itu Mungkin Ini Yang Menjadi Kontroversi Sangat Menjadi Kontroversial Tapi Coba Kita Lihat Apa Yang Dilakan Oleh Orang Orang Berikut Siapakah Yang Anda Kenal Di Foto Ini Habit Ya Para Habit Habit Disini Ada Ulama Ulama Islam Juga Yang Ke Islam Sudah Kita Diragukan Lagilah Itu Jajer Barengan Dengan Orang Orang Non Muslim Bukan Orang Orang Mungkin Kalian Bisa Bisa Bareng Bareng Bukan Hanya Ini Habit Lagi Bukan Hanya Di Depan Ini Saja Tetapi Lebih Lanjut Lagi Lebih Lanjut Lagi Jangan Kaget Ket Dimana Kira Tempat Ini Apakah Ini Termasuk Tempat Ibadahnya Orang Orang Kafir Atau Orang Non Muslim Kira Gimana Ini Jelas Beberapa Orang Islam Disitu Kenapa Bisa Seperti Itu Dan Apakah Sangat Diragukan Keislaman Beliau Beliau Itu Tapi Terima kasih Sekali Karena Sudah Menonton Video Ini Dan Teman Teman Semua Terserah Kalian Pendapat Kalian Masing-masing Mengenai Mau Setuju Atau Tidak Dengan Adanya Film Tersantri Ini Tetapi Yang Perlu Kita Ketahui Jangan Terbawa Emosi Berlebih Apalagi Ketika Kita Hanya Ikutan Trending Yang Ada Di Media Sosial Seseorang Mengatakan Oh Ini Kafir Ini Apa Jangan Langsung Terpercaya Seperti Itu Karena Kita Belum Tahu Keimanan Seseorang Itu Hanya Bisa Dinilai Oleh Tuhan Tapi Sikap Itu Bisa Kita Nilai Bareng Jadi Keep Santui Don Misuh Misuh Santai Baja Keep Cool Itu Kata Bimo Kip Santui Dan Misuh Misuh Dan Terima kasih Sekali Teman Teman Semua Sudah Hadir Di Channel Ini Dan Kalau Misalkan Kalian Tidak Setuju Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Ya Bapak Karena Saya Tidak Memaksa Setuju Ataupun Saya Menyajikan Ini Tidak Memaksa Terima Men Selit Tetap Kalau Kalian Penasaran Gimana Seperti Sebenarnya Full Dalam Sebenarnya Seperti Apa Tonton Aja Tanggal 22 Otober Di Bioscope Sayangan Anda Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, dan komen Oh iya, satu lagi Bagi teman-teman MU Jangan langsung terpengaruh oleh orang-orang yang mengatakan bahwa MU saat ini itu sangat terjadi kemunduran Karena apa? Karena banyak ketika ketuanya itu KIA Said Banyak cemohan, jangan banyak fitnah, banyak seterusnya Itu sudah terjadi di ketua-ketua sebelum KIA Said Bukan saya berarti mendukung KIA Said Saya sudah mendukung KIA Said Tapi ini sangat objektif, karena apa? Karena pada masa KIA YI Hasimah Salih pun banyak fitnah Ketua-ketua BPNU sebelum KIA YI Said pun banyak fitnah yang mengatakan Ketua BPNU kafir, siah, ataupun menyesatkan, liberalis, dan sebagainya Jadi jangan lupa terang-lupa cerita Dan itu saja teman-teman, terima kasih Sampai jumpa